Halo semua balik lagi sama gue Omar Lapa Lapan di video Harvesta Oke waktu itu banyak dari kalian yang nanya Bang kok dia mau bisa banyak gitu Bang gimana secara dapetin diamond dan di video ini gue bakal kasih tahu cara dapetin diamond secara free ya karena diamond yang gue punya ini gue aktif secara free ya guys dan gue juga bakal kasih tahu cara menggunakan diamond ini dengan efisien versi gue jadi kalian simak aja oke langsung aja kita ke videonya let's go cara yang pertama kalian bisa dapati diamond dari siri in jadi tiap harinya itu kalian bakal dikasih 30 diamond dan ini bisa jadi dua kali lipat kalau kalian nonton iklan ya guys dan kalau kalian bisa sig in selama 28 hari nah kalian bakal dapat bonus sebesar 100 diamond kalian bisa dapati diamond diamond melalui daily task nah jadi kalian bisa lihat questnya disini kalian cukup login terus nyelesaikan 3 chip order dan kalau kalian bisa nyelesaikan semua daily tasknya kalian nanti bakal dapat diamond tambahan sebesar 10 diamond sebenarnya acara ini tergantung keberuntungan kalian kalian ya guys kalian bisa dapati diamond dari Lucky Spin ini dan disini kalau kalian lihat kita bakal dikasih 3 kesempatan secara free dengan syarat kalian harus nonton iklannya dulu ya dapat atau enggaknya kalian bisa coba sendiri lah ya buat kalian yang sering jalan-jalan ke manor orang lain kalian pasti pernah lihatlah kotaknya yang kayak gini nah untuk ngebukanya itu kalian butuh 10 diamond kalau kalian beruntung kalian bisa dapetin diamond lebih dari 10 atau malah bisa kelang dari itu ya guys kalian bisa dapet 10 diamond tiap hari dengan cara share game kalian ke Facebook caranya kalian klik klik ikon bintang ini terus manor terus klik share terus buat deskripsinya kemudian share dan kalian bakal dapat 10 diamond ini cara yang paling banyak menghasilkan diamond menurut gua kalian tinggal selesai achievement yang ada kemudian kalian bakal dapat diamond untuk cara ini lumayan ribet ya guys karena kalian itu harus bersaing dengan player lain untuk masuk 10 besar karena hadiah utamanya itu ada diamondnya jadi kalau kalian enggak masuk 10 besar nah kalian itu enggak bakal dapat hadiah utamanya Oh ya kalian bisa dapetin diamond juga dari hadiah pointnya jadi kalau kalian udah mencapai poin tertentu kalian bisa ngebuka kotak yang terakhir ini oke dan sekarang gua bakal kasih tahu cara gua pakai diamond ini gimana jadi diamond ini cuma gua belanjain buat beli barang-barang yang penting lah kayak backpack terus piring clerk terus juga buat ngebuka slot yang ada di workshop kadang banyak player ya yang menggunain buat speed art workshop terus instant order ya ini nggak salah juga sih karena ya fungsi diamond buat itu juga ya ya kalau gua sih misalnya buat sesuatu di workshop ya itu bakal gua usahain untuk ngisinya tanpa diamond walaupun gua nggak bisa ngisinya karena ada item yang susah didapetin ya paling bakal gua skip aja gitu intinya gini selagi pekerjaan atau barang yang mau kalian dapetin itu bisa didapetin dengan cara lain selain spend diamond ya kalian usahain aja kecuali barang atau pekerjaan kalian itu bener-bener harus pakai diamond ya kalian wajib harus spend diamond kalian ya contohnya ya kayak beli backpack atau ngebuka slot workshop Oke sampai di sini dulu video dari gua semoga bisa bermanfaat buat kalian Oh ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan di subscribe channelnya ya dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye